Siapa itu Syaih Maulana Malik Ibrahim? Syaih Maulana Malik Ibrahim adalah salah satu di antara sembilan wali, wali Songo, di Jawa. Wali Songo adalah sejumlah wali yang memiliki kontribusi besar dalam penyebaran Islam di Indonesia, khususnya di Jawa. Mereka adalah Syaih Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Giri, Sunan Muria, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus serta Sunan Gunung Jati. Mereka tidak hidup pada saat yang persis bersamaan. Namun satu sama lain mempunyai keterkaitan erat, bila tidak dalam ikatan darah maka dalam hubungan guru murid. Dalam buku Atlas Wali Songo, karya Agus Sunyoto, disebutkan bahwa Syaih Maulana Malik Ibrahim, yang makamnya terletak di kampung Gapura di dalam kota Gresik, Jawa Timur. Tidak jauh dari pelabuhan. Inskripsi makamnya yang menunjuk angka 882 Hijriah atau 1419 Masehi, yaitu tahun wafatnya, menempatkannya sebagai salah seorang tokoh yang dianggap penyebar Islam tertua di Jawa. Mengutip dari website Uyen Malang, Maulana Malik Ibrahim dilahirkan di Champa, Kamboja, ayahnya bernama Barakat Zainul Alam, seorang ulama besar dari Maghrib. Maulana Malik Ibrahim disebut juga Sunan Gresik atau Syekh Maghribi atau Mahdum Ibrahim Al-Samarkandi. Orang Jawa menyebutnya Asmoro Kondi. Sebutan Syekh Maghribi menisbahkan asal keturunannya dari Maghrib, atau Maroko, Afrika Utara. Namun, menurut buku Atlas Wali Songo, sebutan Syekh Maghribi kepada Syekh Maulana Malik Ibrahim adalah hal yang keliru. Hal ini berdasar pada pembacaan epigraf asal Perancis JP Mokwete atas tulisan pada Prasasti Makam Syekh Maulana Malik Ibrahim, yang ditulis dalam Dedatum O.P. Den Grafstien Van Malik Ibrahim T. Grise. Disebutkan bahwa almarhum yang bernama Al-Malik Ibrahim, yang wafat pada hari Senin, 12 Rabiulawal 822 Hijriah, 8 April 1419, berasal dari Kashan atau Bi Kashan, sebuah tempat di Persia, Iran. Secara utuh, terjemahan dari inskripsi Batu Nisan Syekh Maulana Malik Ibrahim menurut JP Mokwete adalah sebagai berikut. Inilah makam almarhum al-Maghfur. Yang mengharap rahmat Allah yang mahaluhur, guru kebanggaan para pangeran, tongkat penopang para raja dan menteri, siraman bagi kaum fakir dan miskin, syahid yang berbahagia dan lambang cemerlang negara dalam urusan agama, Al-Malik Ibrahim yang terkenal dengan nama kakek bantal, berasal dari Kashan. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan ridonya dan menempatkannya ke dalam surga. Telah wafat pada hari Senin 12 Rabiul Awal 822 Hijriah.